Resimen mahasiswa atau menwa lahir karena bangsa membutuhkan mahasiswa bermental tempur di masa sebelum kemerdekaan, terlatih, terdidik oleh ayahnya Abri, menjadikan pemuda kuat, sigap, berkarakter, dan berjiwa patriot. Saya menulis apa adanya, meluapkan rasa kecewa, bangga, cinta, dan rasa peduli saya terhadap Menwa. Terinspirasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia. Beliau wanita luar biasa, tetap tegak berdiri tak tergoyahkan. Melihat sosok ibu, saya menjadi kuat. Dalam buku ini, yang salah saya katakan salah, dan yang benar saya apresiasi. Itu kata-kata yang saya kutip dari seorang legend, Bapak Lieutenant General Prabowo Subianto. Era reformasi semua berubah, Menwa terabaikan. Dipisahkan dari ayah kandungnya, seperti mau dibunuh secara perahan, atau mau dibubarkan. Tapi Menwa tetap lurus, walau banyak ancaman. Setelah saya melihat, mendalami, mempelajari, mengamati, kenyataannya banyak ancaman dari dalam Menwa itu sendiri setelah ayah kandung kami pergi. Menwa salah urus. Semua saya ungkap dalam buku ini. Permohonan saya kepada pemerintah, kembalikanlah Menwa kepada marwahnya. Kembalikan fungsi kami yang selalu siap berdiri di depan untuk membantu rakyat. Dan kembalikanlah Menwa kepada ayah kandungnya, Tentara Nasional Indonesia. Perempuan berdaya, Indonesia berjaya. Perempuan harus menjadi penggerak. Itu kata Bapak Presiden saya, Joko Widodo. Saya akan terus bergerak. Memperjuangkan Menwa agar kembali bersama ayah kami. Widye Kastrener Darmacida! Berdiri bersama menjadi pendukungmu. Pendukung rakyat dan pendukung NKRI. Terima kasih telah menonton!